Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat kawan-kawan subscriber terima kasih sudah setia menonton tayangan admin semoga kalian sehat selalu dan lancar sejukinya dan berkas selalu amin ya Allah ya Allah Oke baik kali ini admin mau service Jackhammer boss GSH 1630 dulu saya ini jekamber sangat mantap sekali teman-teman sangat awet sekali jadi kendalanya ini kemarin itu di karbonbas karbonbasnya udah putus sehingga mati total tidak hidup sama sekali jadi buat teman-teman kalau punya kendala seputar jekamber atau terkait jekambernya jangan langsung mempunyai sebagian komponen dalam cek yang paling gampang dulu yaitu di area Sepul atau arang atau karbonbasnya jadi jekamber ini teman-teman sangat bagus banget kenapa karena dia ada pembatas ada pembatas per diantara karbonbasnya gitu dia di dalam karbonbas sudah tertanam ada per kecil jadi bila mana karbonbasnya habis dia bakal mati total gitu jadi jarang sekali apa ya angkurnya itu kena armaturnya kena atau statornya kena gitu beda sama jekamber yang kecil-kecil teman-teman jadi ya kelebihan itu tidak dimiliki oleh jekamber lain karena selain harganya juga yang mantap juga ini harganya teman-teman kalian boleh searching sendiri harga untuk tipe jekamber ini wah luar biasa lah oke jadi teman-teman kemarin sempet kita bongkar udah kita bongkar sepulnya atau arangnya atau karbonbasnya dia putus teman-teman dan ini sempetnya nih nah ini teman-teman Hai liatkan nggak Oh semangat A96 A96 ya jadi dia harus pakai karbonbas bawaan yang aslinya jadi nggak boleh pakai yang abal-abal teman-teman sayang banget nanti nah disini ada per tertanam kemarin ya pernya udah lepas sudah hilang jadi dia padahal ini dikatakan masih ada ya masih lumayan banyak gitu masih bisa lah gitu dipakai tapi kalau di penjekamber ini dia kalau udah penek begini dia mati nggak bisa dilanjutkan luar biasa canggih banget kalau menurut saya sih canggih beda sama jekamber yang lainnya tipe PH65 kayak gitu dia sampai habis sampai kena kawatnya baru dia rusak lah armaturnya atau statornya ini ini dia teman-teman admin udah siapin nih ori luar biasa ini ori mahal banget ya kita cari yang ori jangan pakai yang abal-abal teman-teman khawatir nanti yang kena malah armatur ya sompal gue dibuatan Jerman di teman-teman made in Jerman Oke kita buka dulu oh ya kemarin kita udah tes kemarin kita udah tes sebenernya di hidup ya cuman karbon basnya kita pakai yang abal-abal kita cuma buatnya tes aja apakah kerusakan hanya di arang ataupun ada komponen lain ternyata bener udah kelihatan ternyata hanya di arang aja teman-teman jadi kita coba pakai tipe ke-203 atau 044 ternyata bisa udah kita cetokkan bisa kita gosok dulu terlebih dahulu kita buka aja teman-teman kita langsung ganti aja kita masukkan yang aslinya jadi untuk tipe jackhammer ini dia tidak memakai polumas cair teman-teman dia pakai grass pakai grass jadi kemarin kita pakai yang rakitan teman-teman ini ngomong-ngomong kameramennya nggak ada yang megang ini kameranya jadi agak susah ya mau dimaklumin teman-teman tuh teman-teman ini soket bawah nasinya kita kemarin coba sambungkan sama yang karbon bas bukan bawahnya tuh teman-teman tuh kita sambungkan tuh ternyata emang bisa karena lain memang disini tapi jangan sekali-kali bikin rakitan begini ya teman-teman jangan sampai ya khawatir nanti memperparah keadaan gitu nggak sempurna ini cuma ngetes aja kemarin kita udah siapin yang baru tinggal kita pasang aja kita buka dulu ya oke teman-teman udah terbuka kita tinggal pasang aja ini ukurannya A96 buat tipe GSH 1630 luar biasa kita angkat dulu lu kagok nih teman-teman tinggal masukin aja soketnya di sini samping nah ada soket di dalam kretan gitu gelap ya nah kita tinggal masukin disini aja nih soketnya sabar ya teman-teman saya sudah masuk teman-teman ini begini aja gak apa-apa yang penting dia, ini ada yang lekat keren darut bautnya plastik ya, frekuensi L tinggal yang satunya kembali ini yang satunya ini yang satunya tarik aja ke atas aduh, pas ini bukan aslinya temen-temen eh, tinggal satu lagi kita pasangin ini dia udah dulu ya direpot soalnya ini megang satu tangan ini temen-temen udah terpasang alhamdulillah ini karbonnya karbonnya jadi dia di akan pakai pair ini ini soketnya masuk ke dalam kita tutup tutup kembali itu semula agak susah ya temen-temen kalau spare part yang kamer bos susah banget jadi kalau beli itu harus ori mulu kalau beli yang kwe-kwe, waduh sayang nanti kerusakannya malah merambah kemana-mana nanti kerusakan hanya habis arang harus ganti armatur atau angker wah sayang banget angkernya juga jutaan mahal dia oke, Alhamdulillah tinggal kita cek aja temen-temen temen-temen kita cek udah colokin jadi dia gak pakai sweat lagi pakai sweatnya kontak begini nih Alhamdulillah temen-temen sudah selesai itu buat perawatannya sedikit temen-temen kasih tau perawatan jekamer ini cukup dilumasi bagian gerinya gerinya pakai pelumas kental grass atau tempet atau apa ya gemuk terus kemudian di bagian sepul juga arang karbonblast harus sering-sering dikontrol ya temen-temen jangan sampai kehabisan gunakan selalu suku cadangnya yang asli jangan yang KWKW ya temen-temen soalnya ini mahal juga lumayan mahal juga lumayan komponennya oke, gitu aja kurang lebihnya mohon maaf jangan lupa like, subscribe Alvin akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih